Intro Kegiatan bersama pemusnahan barang bukti narkotika diselenggarkan di Monas 4 Mei 2018 Acara dibuka dengan laporan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Heruwi Narko bahwa tindak pidana narkotika termasuk extraordinary crime yang telah menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan segera Dalam hal ini BNN melakukan upaya berupa pencegahan dengan membuat sistem biang baik bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut, Becukai, Baris Krim dan aparat penegak hukum lainnya Selanjutnya dilakukan pengecekan barang bukti oleh tim laboratorium BNN Kegiatan ini untuk membangun sinergi antara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana narkotika dan wujud transparasi kepada masyarakat Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan dengan banyaknya narkotika yang ditangkap menandakan masih banyaknya narkotika yang masih ada di peredaran bebas Kemudian juga memberikan penghargaan terhadap aparat hukum yang mampu menggagalkan upaya penyelendupan dan semuanya harus berupaya memberantas narkotika Dalam rangka pemberantasan, kita saat ini mengarahkan di perbatasan-perbatasan negara kita baik itu perbatasan darat, perbatasan udara di airport maupun perbatasan di laut Karena apa? Karena di laut ini adalah jalur favorit bagi penyelendupan narkotika Tentunya sinergi yang sudah bagus kita lanjutkan dengan aparat penegak hukum dan juga dengan masyarakat, ini bagus Yang jelas, Bia Cukai kemarin mengadakan pertemuan dengan custom ASEAN dengan Australia dan China itu perlu kita tingkatkan kita sama dan hasil-hasil pertemuan itu juga kita bisa tindak lanjut bersama Sejumlah 2.647 kg metamfetamin atau sabu yang berasal dari BNN, bareks krim serta aparat penegak hukum lainnya, Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala dan beberapa tamu undangan memusnahkan barang bukti tersebut ke dalam mesin insenerator Demikian liputan pada hari ini dari Monas, Ria, Mus, Kanal BGTV mengabarkan